Halo selamat sore Good People apa kabarnya senang sekali berjumpa kembali dengan saya Winona dalam Secret The Cuisine nah seperti biasa persembahan dari Care in Hotel dan untuk Good People sekalian karena kita masih dalam kerangka pasca, kita mau mengucapkan selamat pasca untuk Good People sekalian dan kita punya menu spesial untuk hari ini karena kita juga punya tamu yang spesial Dr. Mareke Kulang beliau dokter di Puskesmas Rimbajaya jadi bagi Good People di wilayah Rimbajaya kalau ketemu dokter di Puskesmas sudah biasa, sudah familiar jadi safe kalau ada meriang-meriang sedikit boleh ya Puskesmas Rimbajaya ya bisa bisa ya, karena kita hari ini mau masak yang luar biasa bersama dokter jadi safe kalau kita berobat ke sana free beres beres ya tinggal passwordnya kata kuncinya Dr. KK semua di sana gratis oh semua di sana gratis ya Good People oke dan sore hari ini bintang tamu kita dokter Mareke Kulang oke terima kasih banyak ya dok ya kita akan kepoin dokter juga kita dengar-dengar ya dapat informasi dokter ini juga jago masak iya masakan apa saja nih dok ya karena saya asalnya orang Manado ya saya masak yang Manado sekali oh Manado sekali ya cipta ras mana woku belanga woku belanga garo rica garo rica yang paling utama bubur manado oh bubur manado Good People kalau mulu rica rica hampir sama pedasnya sama pedasnya ya oke jadi Good People ya apalagi nih yang merasa orang Manado ya yang punya stok di kulkas karena kita mau masak creamy chicken with table iya jadi dikeluarkan saja chicken-chickennya ya dari kulkas karena kita akan kepoin juga resep rahasianya safe yusuf seperti biasa dari dapurnya care in hotel oke kita pakai sarung tangan dulu ya ya makasih iya senang sekali nih sore hari ini cuaca sangat mendukung ya ya iya habis hujan habis hujan biasanya gitu safe habis hujan ada pelangi ada matahari oke kita siap untuk memasak creamy chicken with vegetable disini kita perkenalan bahan dulu perkenalan bahan dulu ya pertama kita punya bombay bawang bombay iya bawang bombay dan cabai merah besar yang sudah dibuang digi dan potas gigitiga dan cabai hijau besar yang sama seperti biasa yang sudah dipotong juga terus disini ada tomato paste dan krim krimnya ada untuk yang pertama kita bikin ini tuh ibu kita bikin masakan krimi chickennya dulu krimi chickennya di sini kita pakai dada ayam ada empat berarti dada ayamnya dimasak sendiri jadi harus dada ayam ya boleh untuk bagian mananya boleh ibu untuk paha apalagi tergantung selera ya berarti harus kita tumis dulu pakai butter atau foil juga bisa sedikit oke kita tumis butter dulu ya kita panasin di panci seperti ini aman saja dokter aman ya aman kemudian bawangnya berarti kita tumis ya oke kasih panas dulu ya berarti ya besetnya jadi kita mau buat apa tadi sausnya dulu sausnya di misikinnya dulu itu pakai daun apa tuh daun salam daun salam iya yang sudah kering tapi kalau kan kadang-kadang juga mungkin ada yang masih segar juga enggak apa-apa enggak apa-apa langsung ditumis langsung ditumis kita tumis bawang bombanya bawang bombanya ditumis ya oke ya dikatakan daun salam daun salamnya ya daun salamnya cakep setengaja memang dikeringkan ya iya saya rasa hari ini saya ada di dapur saya ya tapi keluarga memang lebih suka makanan ini ya dok ya makanan yang maksudnya aromanya pedas pedas gitu awalnya sih enggak ya karena suami saya enggak suka pedas tapi karena hampir setiap hari saya masak pedas akhirnya dia bisa menyesuaikan jadi waktu pascah kemarin kira-kira menu menu spesialnya atau ya menu spesialnya yang pasti ada telurnya karena telur pasca kita bikin sup kemarin oh iya sup kacang merah ini aromanya sudah aromanya sudah berasa berasa ya kita masukkan masukkan lagi cabai besar bisa diganti paprika juga enggak bisa oh iya paprika ya jadi ini bijinya sudah dikeluarkan ya ganti cabai hijau dan cabai merah wah harum sekali ya iya setelah wangi ya kita masukkan ayamnya dulu terlebih dahulu masukkan ayamnya gitu tipe lemonnya kalau tidak usah sudah usah kita hiasan aja ya pakai langsung saja sudah pakai sarung tangan sudah warnanya cakep sekali ya dok ya iya apa teksturnya juga apa jadi kita bisa memberikan sajian untuk keluarga ala resto ya dok ya udah pandai banget nih ibu ya kayaknya karena saya biasa di dapur jadi saya bukan hanya pincar pegang jarum pakai pegang ini juga sutil juga lancar ini ya di sini ya mas adis ya dibalikin sedikit nih aduh bentuknya cantik sekali ini ini berapa lama ini kita kulus sampai 5-5-5-5-5 karena tekstur dada ayamnya kita pakai yang itu kalau mau yang cepat nanti kita dipis-tipisin ya gitu selera saja tergantung selera saja ya kalau sudah kita masukkan tomat tomatnya oke pasta tomatnya pasta tomat yang dibikin sendiri ya atau dibeli ya bisa dibeli bisa dibikin sendiri kalau ini dibikin sendiri jadi iya aduh gimana saya paling suka yang goyang-goyang gigi tapi memang hobi masak itu menyenangkan ya ya betul kita rasa puas dengan masakan kita apalagi kalau yang makannya rasa puas ya tambah puas betul, betul, betul ada kepuasan tersendiri oke, langsung ya tadi udah ditakar ya jadi kriminya itu sekitar 50 gram tomatopestnya sekitar 50 gram untuk bombay dan anionnya sekitar 50 gram dan untuk daun salamnya itu 2 lembar 2 lembar berarti ini setelah dimasukkan krimnya kita tunggu mendidih sampai matanya 15 menit ya tergantung ukuran kalau ayam kaltun juga kan pasti lebih lama baunya juga keras ya kayak ada bau-bau mayonaise ya enggak ya enggak enggak ya, itu dari cooking cream oh, cooking cream tapi vegetable-nya nanti setelah kita tambahin ini kita sambil minggu cook vegetable-nya kita kecilin dulu apinya ini jadi kayak agak-agak curry juga ya ini kayak opor-nya luar negeri kalau kita punya opor ini nih opor-nya buahnya ini waktu kita di Australia maurin itu kita pengen makan opor ya kalau opor kan agak lebih cair ya ini agak lebih kental namanya cream cream-y sembari menunggu itu kita kita numis vegetable-nya vegetable-nya kita punya dua saja ada jagung kecil baby corn sama wortel bisa ditambah buncis juga? bisa kalau ada sesuai yang ada di dapur oh, sesuai yang ada di dapur ya tidak usah ya oh, gitu ya saya pikir selama ini kalau kita tumis harus pakai minyak enggak juga ya karena bisa ada yang teplung yang tanpa minyak oh, gitu ya tapi ini sehat juga sih karena kurang minyaknya sih ini benar ya dok ya lemak-lemak jahat itu iya dok, kalau untuk kita diet ya itu perlu diet mati-matinya tapi gimana dok? ya, tetap kita perlu makan juga karena tubuh kita kan memerlukan karbonhidrat lemak protein tapi memang harus seimbang harus sesuai kebutuhan jangan berlebihan ya kita dua ini kayak ini sudah agak berlebihan tapi mitos atau fakta dok kalau MSG itu bikin kita enggak bagus atau bikin kita bodoh itu betul atau tidak jangan berlebihan juga jangan berlebihan dok ya yang penting segala sesuatu itu jangan berlebihan ya dok ya seimbang semua kalau sudah berlebihan sudah jadi racun di dalam tubuh ya tapi kalau kita pun masih bisa untuk menghindari yang seperti itu ya kenapa tidak ya kalau menahan rindu yang berlebihan itu bisa jadi penyakit oh penyakit juga ya semua yang berlebihan bisa menyebabkan sakit penyakit hati sep yang bisa patah hati ya buat people ya jadi kalau rindunya berlebihan ya harus diwaspadai ini garam oh iya ini udah enggak tambah bumbu-bumbu lain lagi ya nanti kita tambahkan kita coba dulu atau apurlu garam atau lada iya ini bisa ini kan kita juga mau masuk bulan ramadhan ya iya bisa untuk ini ya menu-menu sahur ya menu sahur dan berbuka berbuka ini hanya ditakatik begini saja ya karena tadi udah di blend udah direbus dulu sudah masak dulu ya jadi disini kita cuma cari warna sama ngasih rasa oh gitu sayur aja perlu rasa ya untuk tips kita kan masih dalam suasana covid ya untuk tips biar aman dan terjaga itu gimana ya bu dokter maksudnya supaya aman terjaga makanannya dalam hal apa ya penyajiannya penyajian atau kesehatan sebenarnya kan makanan ini sudah siap ya kalau untuk masalah covid mungkin supaya tidak terpapar ya di makanan dalam hal penyedia penyajiannya misalnya pada saat kita mengelolanya atau mengelolanya ya seperti ini kita kan gak tahu kita covid jadi pakai masker ya pakai sarung tangan makanannya juga higienis ya dokter makanannya higienis ya karena kan kita tidak tahu ya kalau kita sudah terpapar covid nanti lewat kita punya persikan muda yang sudah mengandung virus masuk ke dalam makanan bagus juga ya situasi pandemi covid ini kita masaknya pakai masker ya bagus kalau nge-cash-nge-cash juga gak gak iya gak muncrat ke makanan ya dok ya intinya tetap kita melakukan protokol iya tapi untuk ini dok saya mau ada pertanyaan nih secara pribadi iya pribadi konsul ini katanya apakah benar kita berjemur di siang hari itu apakah dapat vitamin atau dari jam jam berapa sampai jam berapa jadi vitamin D itu bisa kita dapat dari cahaya sinar matahari itu yang disarankan itu berjemurnya itu harus dibawa jam kemudian di atas jam 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 iya gak boleh yang ultraviolet yang panas panas sekali gitu jadi ada jam jam memang masih ada kontradisi ada sumber sumber katanya harus di atas jam 9 ada yang jam 9 tapi ya menurut sumber yang terpercaya seperti itu dibawahnya 9 karena tubuh kita juga memerlukan vitamin D yang berasal dari sinar matahari jadi kalau kita berjemur bukan mematikan virus ya tidak supaya sinar matahari masuk dalam tubuh kita dan menambah daya tahan tubuh kita karena orang-orang juga yang sekarang gunakan untuk pencegahan covid mereka kadang mengkonsumsi vitamin D dalam bentuk tablet jadi lebih banyak mengkonsumsi vitamin D dan air putih air putih intinya perlilaku hidup sehat banyak mengkonsumsi air putih berolahraga secara teratur oh iya dok katanya kalau makan makanan yang pedas ya kalau pedas juga bisa mencidak covid tidak itu mitos oh mitos iya terus kan biar imun kita tetap kuat ya itu fakta atau mitos dok kalau kita itu tidak boleh berperan harus happy di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat kalau kita happy imun kita naik kalau kita sedih pasti imun kita turun berpengaruh banget seperti itu good people hanya di secret that we can care in hotel kita bisa belajar memasak dan banyak dapat ilmu sekarang kita coba dulu oh silahkan apakah perlu garam dan lada atau tidak tambahin sedikit saja tambah apa garam dan lada disini no msg good people bagus lah ya garam dan lada secukupnya secukupnya merindu juga secukupnya saja jangan berlebihan tadi kakak dokter kurang bagus benar-benar kayak ini creamy lebih kental cakep banget penampilannya jadi bangga dok kita bisa menyajikan sesuatu yang istimewa ala resto walaupun kita masak di dalam rumah kita boleh dilihat creamy creamy oke masih belum ayamnya belum makan masih sembari menunggu oke sembari menunggu mari kita bernyanyi kita ngobrol ngobrol oke apakah ada pertanyaan dari ini dari yang nonton live streaming ibu atau gimana oh iya untuk sementara belum ada ya good people kalau mau tanya juga boleh mengenai resep atau tips sehat dari ibu dokter mau seperti apa itu yang paling penting sekali loh kadang kita akan makan itu suka kadang-kadang sembarangan gitu ya kadang saya begini loh dok kenapa ya kalau saya habis makan enak dan banyak terus tiba-tiba kayak ada perasaan berdosa gitu ya dok itu gimana ya efek psikologisnya ya tapi kalau dibayarin sih enggak sebenarnya mungkin bu Winona pengen diet tapi karena udah lihat masakan safenya enak begini ya enggak enggak jadi diet akhirnya rasa bersalah sama diri kadang-kadang ada perasaan bersalah gitu enggak safenya iya kalau kita yang terang masak rasa happy tapi kalau saya lihat daging ayamnya ini saya lihat tanpa kulit ya sehat juga karena lemakan kita berusaha untuk menghindari lemak yang berlebihan dari makanan yang kita makan kalau saya lihat ini daging ayamnya ini enggak ada kulitnya kan pada ayam itu yang mengandung banyak sekali lemak itu pada kulitnya ada kulit yang paling enak buntutnya sama hati ayamnya ya dia banyak lemak karena lemak itu di metabolisme di hati gitu jadi ya bagus lah jadi kadang ada pasien-pasien dok aduh saya pengen makan ayam tapi kalau dokter bilang sudah enggak boleh lagi karena ada lemaknya sebelum bisa tapi jangan makan kulitnya jangan makan buntutnya yang enak-enak itu ya jangan makan hatinya kalau daging merah gimana dok kalau daging merah kan lemaknya masuk di antara daging-dagingnya jadi otomatis kita enggak bisa pilihkan jadi saya lebih menyarankan untuk makan daging ayam iya jadi itu resep untuk diet yang bagus ya untuk bisa tetap makan daging tapi kalau bisa daging ayam ya kalau daging ayam kan lemaknya enggak ada di antara daging-dagingnya ya hanya ada di kulit dibuntut sama di hati kalau daging merahnya lemaknya tertumpan di antara daging-dagingnya iya ini ini bahunya lesat kalau nanti buat garni oh untuk garni apa tadi pure water oh pure water oh nice warnanya jadi ada dua karbohidrat jadi ada dua karbohidrat disini ada pure-nya sama kentang panjang suka kalau sudah pas mau ini apa flating dok menurut dokter benar enggak sih kalau orang meranggapan bahwa resep disayang suami apa keluarga itu dengan bisa menyajikan makanan yang ya boleh dibilang lesat lah untuk keluarga bisa juga tapi disayang suami bukan hanya makanan saja yang lesat yang kita sajikan harus komplit komplit ya perhatian dan kasih sayang saling pengertian kalau nanti punya istri bahagia banget bahagia banget komplit sudah bisa masak tambah perhatian dari seh kasih sayang mungkin nanti ya amin semoga tercapai ya masih cari ya oke bagaimana nih seh sudah kita cek dulu ya di cek dulu ya luar biasa luar biasa ngeceknya udah mateng apa belum ini pakai ini ya termometer oh gitu ya ada alatnya ada alatnya dok bukan dokter aja yang punya termometer jadi kalau kalau pasukan masukan ini pasti sudah di atas perutnya pasti karena kalau untuk masak ini di atas sekitar masih naik ini sekitar 60 itu sudah kuman-kuman itu baik sudah mati ya iya harus mati juga kumannya supaya kita tidak sakit ini masih naik kita kita tutup di tengah dada ayamnya saja sebentar lagi sedikit lagi ya sehnya katanya juga untuk biar bisa melunakan daging dengan cepat itu benar gak sih fakta atau mitos ya menggunakan garpu atau sendok yang dimasukkan ke dalam sama-sama dengan dagingnya mitos atau fakta ya kayaknya mitos ya tapi kalau untuk mengumpukan bisa pakai buah-buahan bisa oh buah malahan buah-buahannya buah-buahan bisa kalau bisa pakai satu pepaya pepaya kita blender dulu tapi pepaya mentah atau pepaya mateng oh pepaya mateng bisa untuk melunakan daging loh di rengam kirain daun pepayanya bukan jadi buah pepayanya itu sudah mateng sudah mateng ya oke good people sudah mateng nih ayam creamy-nya terus kedua itu bisa pakai nanas oh nanas jadi dimasuk bareng ya sebelum masuk kita blender dulu kita marin oke oke terus saatnya kita platting kita platting ini yang patik suka sekali ini dokter salju saya yang pertama ya supaya kita ikut dari belakang jadi disini kita punya piur dari wortel bisa dikitup buat garnish juga bisa bisa di zoom oh itu garnish oh itu garnish kita ambil ayamnya ini bisa juga kalau mau dipotong juga bisa mau utuh juga bisa nanti kita masak pegangkan selera saja ya pet ya oke oke good people terus vegetable-nya vegetable-nya iya oh jadi cakep banget ya cara penyajian juga itu membangkitkan selera disini ada kentang yang sudah digoreng kentang untuk penyamping oke cakep sekali good people mungkin dokter bisa pegang ya hasilnya nih good people ini hasilnya ok oke berarti langsung kita testing lagi ya oke berarti bu Winona ini kita sudah bisa bikin di rumah ya saya sudah buka rahasianya kita sudah dapat rahasianya oke berarti ini nya lagi iya bisa disorot iya oke ayamnya lagi oke mungkin itu saya yang boleh tambah sayurannya ya saya bikin ini nya sedok ya oke boleh iya hujannya jangan turun dulu ya wah wah luar biasa kita ikutan bu Winona kayaknya bu Winona cara penyajiannya masih berserakan kemana-mana ya semaja kadang hati juga berserakan gini iya memang papangnya tuh sukanya begini berserakan gini iya papangnya anak-anak gitu kalau bu dokter mau plating oke oke ini punya saya bu titol jadi kisah seleranya berbeda-beda ya oke dokter sukanya rapih ya saya sukanya agak-agak berserakan nih dok ah gini ya udah oke good people saatnya masih biasa kita akan mencoba hasil masakan kita creamy chicken with vegetable oke siaset ya iya kita coba ayah iya 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 semoga iya oke dok sebelum kita maju coba ini dokter mendapat ya terangkat ahhh sertifikatnya iya 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 silahkan disini iya terima kasih care in iya iya Terima kasih ya Terima kasih Oke, good people Saatnya kita akan menikmati Creamy chicken with veggie cereal Katanya Rena penasaran Jadi dia penasaran Nanti mama bikin biru Iya, pasti mama bikin Juga mirip ya Seperti yang masak di hotel Oke, mana safe-nya nih Nah, good people Kita akan menikmati masakan kita Sore hari ini Gimana dokter Fantastiskah kegiatan kita Sore hari ini Tadi saya tiap masak itu gak lama ya Gak pake lama Pantasan di restoran itu Biasa di hotel Kalau dipesan gak lama datangnya ya Masaknya juga gak lama ya Kayaknya kita Seperti lagi main-main ya Tau-tau masakannya udah jadi gitu ya Oke Baik, good people Saatnya kita bersama Safe Yusuf Kita akan menikmati Creamy Iya, creamy chicken Oke Mau? Oh, bilang makasih, Seth Oke Gini Oke Oke Dapat Daging ayam khusus dari Seth Oke Silahkan dicoba Oke Terima kasih Hari ini dia spesial sekali ya Hari ini dia spesial sekali dari Safe Yusuf Saya rasa ya Boleh Boleh Empuk banget ya, Seth Ya Bebuki sudah mesap ya Ini bisa disajikan juga Kalau yang mau pakai nasi Iya Iya Bisa pakai nasi Bisa pakai kentang ya Yang mau menyesuaikan saja Oh Iya Nah, good people Demikian masak-masak kita Di sore hari ini Bersama dokter Mareke Tulang Beliau dokter di Bustus Mas Wimbajaya Jadi kalau ketemu dokter nanti ya Boleh ditagihan Karena dokter juga hobi Memasak untuk keluarga Oke Jadi Kesannya Fantastis ya Dok ya Sore hari ini Ayamnya empuk Tapi ini ayamnya Tidak matang Tapi matang Ternyata ya, Seth Karena besar-besar Ayamnya ya Oke Safe Yusuf Terima kasih ya Oke, good people Kita akan melanjutkan Menikmati Creamy Chicken with Vegetable Bersama kita dalam Secret day cuisine Oke Saya Winona Undur diri Terima kasih Good people Yang sudah menyaksikan Acara kita pada sore hari ini Persembahan dari Carey Hotel Sampai jumpa Dan selamat pasang Pasang Bye 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 Terima kasih.